Pemirsa memperingati HUD ke-75 TNI, Kodam 9 Udayana kembali menggelar kegiatan donor plasma konvalesan untuk kali kedua dengan melibatkan warga penyintas COVID-19. Mereka rela mendonorkan plasmanya untuk mempercepat kesembuhan pasien positif COVID-19 lainnya. Belum adanya obat atau vaksin untuk COVID-19, Kodam 9 Udayana kembali menggelar kegiatan donor plasma konvalesan untuk kali kedua yang digelar serangkaian HUD ke-75 TNI. Berbeda dengan kegiatan pertama yang hanya melibatkan anggota TNI penyintas COVID-19, kali ini kegiatan donor plasma konvalesan juga melibatkan warga penyintas COVID-19. Ada sekitar 37 penyintas COVID-19 yang mendonorkan plasmanya berasal dari anggota Kodam 9 Udayana dan masyarakat. Salah satunya pria asal Denpasar bernama Sangkadek Dwi Chandra Prayoga. Dengan sukarela, Prayoga mendonorkan plasmanya demi membantu mempercepat kesembuhan pasien COVID-19, khususnya untuk mereka yang berusia lanjut atau lansia. Sangat bagus karena sambil menolong orang kan, orang lagi yang kurang beruntung, ya kenanya berat gitu, bisa cepatlah sembuh mudah-mudahan dengan konvalesan ini. Sementara menurut Direktur Rumah Sakit PTN Universitas Udayana sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, terapi plasma konvalesan sebagian besar efektif untuk mempercepat penyembuhan pasien positif COVID-19, khususnya yang memiliki gejala berat. Dari 15 pasien yang diterapi, 11 diantaranya dinyatakan sembuh dan hanya 4 pasien yang gagal karena memiliki penyakit penyerta. Plasma ini kan pasien yang pernah sakit ketid, kan punya daya imun kita, ya, punya tentara. Ya, itunya diambil tentaranya diplasma, yang sakit, ditarahkanlah tentaranya untuk melawan virus ini. Tentara. Tentara isinya. Tentara. Imun, gitu loh. Imun ya, kalau serawangnya itu dia punya sudah imun atau tentara, gitu loh. Itu dimasukkan lagi untuk mempercepat penyembuhan pasiennya. Berarti ini mempercepat ya? Mempercepat, sorry. Karena masalah penyembuhan pasien ini sangat dilunjukkan oleh rumah sakit yang ada di beli ini. Karena plasma ini sangat bermanfaat untuk pasien yang kategori terhadap, sehingga dilunjukkan oleh pelakuan dosis. Adanya kegiatan ini pun diharapkan akan lebih banyak lagi pasien COVID-19 yang sembuh dengan bantuan terapi plasma konvalesens. Kedepan, Kodam 9 Udayana akan menggelar kegiatan serupa di Kabupaten Klungkung dan Buleleng untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Bali. Dari Denpasar, Dewo Parti KAI News, melaporkan.